Satenya guys Gede banget Pak Mamam Oke guys, jadi di video ini Gue lagi ada di jalan keramat Kuitang ya, ini daerah perumahan Dan gue dapet rekomendasi Dari temen gue, katanya di daerah sini Ada hidden gem yang harus Banget gue cobain, jadi ini Penjual sate ayamnya unik Uniknya kenapa? Dia satu tusuk itu besar-besar Dan dia satu tusuk itu menggunakan dua tusukan ya Ini unik banget, namanya itu sate ayam cilacap Nah, kenapa namanya sate ayam cilacap? Gue gak tau apakah emang di cilacap Jenis satenya kayak gini semua Ntar kita tanya aja langsung ke ownernya Alamat lebih lengkapnya, ntar gue tulis di kolom deskripsi Dan kita langsung aja yuk, tanya-tanya Dan kita cobain sate ayam cilacap ini Tapi, sebelum lanjut ke belakang Bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner Langsung aja klik tombol subscribe Kalau kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like Kalau tidak suka bisa dislike Kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner enak, unik Seperti ini nih, yang hidden hidden gem gini Langsung aja komen di bawah Ini sih, izin video untuk Youtube Boleh? Ini bisa makan tempat gak sih? Tidak, Pak Gak boleh makan tempat ya? Ya oke Boleh pinjem-piring gak buat makan di mobil? Oh, boleh Oke Ada sate apaan aja, Ci? Sate ayam aja Sate ayam aja ya? Iya Harganya berapa per porsi? Per porsi kalau yang isi 5, 35 Yang isi 6, 41 Oh, ada sampai berapa tuh? Sate ayam, 7 Isi 10 paling besar Wah, boleh tuh isi 10 Saya mau isi 10 aja Boleh Itu gede-gede ya? Iya, tusukannya 2 Dua Ini satenya emang asli Kilacap kayak gini ya? Iya Oh, di Kilacap satenya kayak gini semua ya? Oh, oke oke Ini buka dari tahun berapa, Ci? Kalau di Jakarta, 63 63 Tindak ke sini tahun 87 Sebelumnya buka, Di? Di rumah makan Cikini Oh, Cikini Udah lama juga ya? Oke, cabangnya satu doang? Di sini cuma gak punya cabang lain Kayaknya saya baru pertama kali makan satu Kilacap kayak gini nih Iya Kayaknya satu-satu di Jakarta aja ya? Iya Asli Kilacap Aku punya 10 Karena saya Purwokerto Purwokerto Dulu awalnya siapa yang buka? Papi Oh, Papi Ini buka tiap hari? Tiap hari buka Sabtu Minggu? Buka Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam setengah 6 8 sampai setengah 6? Oke deh Oke deh Saya mau ya Oke, ini dia satenya Ini udah dimarinasi ya sebelum dibakar Dan ini daging semua isinya atau ada? Daging sama kulit campur Oh, campur sama kulit Pahat atau dada? Pahat ada-ada campur juga Sede sih, ntar kita lihat ya Sesudah dibakarnya Jadinya seperti apa? Ini kayaknya dimarinasi-nya pakai bumbu kuning gitu ya Oke, oke Oke, jadi ini sate ayamnya sudah ready untuk dimakan Dan ini gue pesen satu porsi yang 10 tusuk ya 10 tusuk sate ayam Terus dapet lontongnya 1,5 Dan harganya ini Rp65.000 Menurut gue ini wajar banget Karena emang porsinya Satu tusuknya segini guys Ukurannya besar banget Ini kalau sate biasa bisa 2 atau 3 kalinya ya Luar biasa Oke Kita langsung aja makan Nah, kalian bisa lihat nih Ini dia pakai bumbu kacang juga Bumbu kacangnya disini rada encer Kita cobain dulu bumbu kacangnya Mat mamam Wow Enak Satenya guys Gede banget Mat mamam Enak Karena emang dia kan Basenya aja udah dimarinasi dengan bumbu kuningnya Jadi tuh cita rasa bumbunya itu Berasa banget Manis, gurih Dan ditambah lagi dengan Si bumbu kacangnya yang Menurut gue Walaupun ini encer Tapi cita rasa kacangnya itu berasa banget Creamy Dan dia masih ada Ternyata masih ada potongan-potongan Kacang halus gitu Enak banget di mulut Wow Ini satenya Kita kasih bumbu kacangnya yang banyak ya Ini ya guys Satenya walaupun dia besar-besar gini Dan keliatannya kayak kering gitu Tapi ternyata enggak Karena emang dia menggunakan campur ya Kayak daging paha Terus dada sama kulit Enak banget Di mulut tuh kenyal Juicy Dan mantra guys Mantap terasa Enak guys Beneran enggak bohong Hmm 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 Wow Jadi kan ini kan satenya gede ya Saking gedenya dia pake dua tusuk Mungkin di Cilacap kayak gini juga ya Soalnya gue belum pernah ke Cilacap sih Jadi gue belum pernah Nyobain kuliner sana Dan tadi sih kata cicinya Di Cilacap Satenya Sate khas Cilacap ya kayak gini Gede-gede kayak gini Enak Jadi harga percusuknya berapa 6.000 ya Terus contohnya Satu setengah itu 5.000 Jadi totally 65.000 Menurut gue Untuk kita rasa Seperti ini Dan Kepuasan Dalam menggigitnya Karena ini Mantep banget Di gigitnya Ini kita rasanya mantra Worth it Harga 65.000 Dan no play play sih Gak main-main Rasa dan kualitasnya Oh iya Ini lontongnya belum gue bahas ya Ini lontongnya menurut gue Teksturnya perfect banget Dia yang gak lembek Dan gak yang keras-keras banget Ini sempurna sih masaknya Dan dia masih wangi Daun pisangnya gitu ya Wangi banget Satu piring Surga dunia ini guys Mantra Hmm Wah Kayaknya boleh nih Kita selesai PPKM Gede kulineran kali ya Ke Cilacap ya Satu makanan aja Udah enak Mungkin ada kuliner-kuliner Enak lainnya kali ya Di Cilacap Boleh lah kalian yang orang Cilacap Yang tau kuliner-kuliner Enak di Cilacap Langsung komen di bawah ya Siapa tau nanti Selesai PPKM Enak kuliner Langsung kulineran Di Cilacap Wuhh mantra ini guys Tidak ada pedes Karena tadi gue pakein sambal Jadi Dia ada sambalnya sendiri Kayak sambal kecap gitu Tapi pedesnya tidak Sangat-sangat Nikmat sih Bikin lagi banget Dan gue juga gak nyangka ya Ternyata di perumahan Di tengah kota ya Tengah kota Jakarta Ada hidden gem seenak ini Ini gue juga tau dari Temen gue Katanya nih Ada sate enak nih Gede-gede satenya Kayak badan lu Gak deh Lampol banget sih Jadi bagi kalian yang Pencinta sate Khususnya sate ayam Pengen nyobain nih Sate ayam yang jumbo Kalian wajib banget nih Nyobain sate ayam Cilacap ini Ini letaknya Ada di tengah kota Di daerah Keramat Senin deket Senin ya Karena ini recommended banget No play play banget Rasanya mantra Ntar alamat lebih lengkap Ada di kolom description Oke ini tinggal satu tusuk Kita akhiri saja video ini Bagi kalian yang Ketularan virus aka Yang udah nyobain Sate cilacap ini Gara-gara nonton ini ya Langsung aja posting Di instagram kalian Menggunakan hashtag Virus aka Di IG story Atau di IG feed Nanti bakalan gue Repost Tag instagram Anak titik kuliner Jangan lupa juga Follow instagramnya Anak titik kuliner Dan bagi kalian yang belum Subscribe channel anak kuliner Langsung aja klik tombol subscribe Dan akhir kata Jangan lupa makan Bye bye Minta Minta Bye bye selamat menikmati